Bismillahirrahmanirrahim Baratabat dan mengurutkan Khalifah al-khilafat Atas kekhalifahannya Fihim pada Dua orang atau lebih Fakalal khalifatu Maka khalifah berkata Ba'di fulanu Setelah sepeninggalku Yang menggantikan adalah fulanu Fa'in mata Maka jika Khalifah itu meninggal Fal-khalifatu Mimpatihi fulanu Maka khalifah setelah Meninggalnya Khalifah yang menunjuk adalah Khalifah yang ditunjuk oleh khalifah itu sendiri Yaitu fulan Fa'in mata Maka Jika meninggal Si fulan itu Fal-khalifatu ba'dahu fulanu Maka khalifah Setelah fulan yang pertama Adalah fulan yang kedua Jazak boleh Wa kanadil khilafatu Muntatilatan Dan Kekhalifahan itu Kepemimpinan itu Berpindah Ila salah sati Kepada tiga orang Alama ratabaha Sebagai mana Khalifah itulah telah mengurutkan Pengganti-penggantinya Sebagai khalifah Jadi kalau menunjuk Jadi kalau menunjuk A, B, C Nanti setelah saya meninggal Penggantinya adalah A Kemudian B Kemudian C Fakat istaglafah Rasulullah Rasulullah S.A.W. Sungguh telah Meminta pengganti Rasulullah S.A.W. Al-Ajaisi Muktatin Ketika Atau terhadap Pemimpin Pasukan Perang Muktah Ini Terjadi pada Tahun 8 Hijriah Menghadapi Omawi Zaidabna Harithata Jadi untuk Menggantikan Zaid bin Haritha Yang pertama Dibunjuk oleh Rasulullah Pemimpinnya adalah Zaid bin Haritha Wapala Maka bersabda Rasulullah Fa'in usifat Baja'faru Ibn Abi Talib Maka apabila Zaid bin Harith ini Terbunuh Paja'faru Ibn Abi Talib Maka penggantinya adalah Zaid bin Aja'far Ibn Abi Talib Fa'in usifat Maka apabila Zaid bin Aja'far Terbunuh lagi Fa'abdullahi Ibn Ruaha Maka penggantinya adalah Abdullah bin Ruaha Fa'in usifat Maka Apabila Ibn Ruaha Terbunuh lagi Faliyar Taudi Maka Faliyar Taudil Muslimuna Rodjulan Maka Andaklah Memintari Orang-orang Muslim itu Memintari Rodjulan terhadap Pengangkatan Seseorang Jadi kalau Tiga orang Inggris Atau yang ditunjuk oleh Rasulullah Sudah meninggal semua Kemudian Orang-orang Islam Menunjuk satu orang Yang Semuanya Kesepakatan Untuk menjadi Pemimpin Pasukan Muslimin Fata Qoddama Maka Maju Saba Zaidun Zaid Jadi Saidina Zaid Bin Harid Bin Harid Itu Maju Fakutila Maka Terbunuh Saidina Zaid Fakutila Maka Yang Mengambil Bendera Perang Adalah Saidina Jafar Fakutila Kemudian Saidina Zafar Maju Medan Fakutila Dan Terbunuh Fakadar Rayyata Abdullah Ibnu Ruaha Maka Abdullah Bin Ruaha Ini Mengambil Bendera Perang Panji Panji Perang Fata Faddamah Maka Maju Saidina Abdullah Bin Ruaha Fakutila Maka Terbunuh Yang Pertama Saidina Zaid Terbunuh Kemudian Dikantikan Dikantikan oleh Saidina Jafar Bin Abi Talib Adiknya Saidina Ali Bin Abi Talib Kemudian Terbunuh Juga Kemudian Dikantikan oleh Yang ketiga Yaitu Abdullah Bin Ruaha Fakutila Maka Terbunuh Juga Saidina Abdullah Bin Ruaha Fakhtarul Muslimuna Ba'dahu Khalidah Benal Al-Walid Maka Kaum Muslimin Memilih Saidina Khalid Bin Walid Setelah Terbunuh Saidina Abdullah Bin Ruaha Jadi Yang dipilih Oleh Rasulullah Hanya Yang ditunjuk Adalah Saidina Zaid Kemudian Saidina Zaid Terbunuh Diambil oleh Saidina Ja'far Saidina Ja'far Terbunuh Digantikan oleh Saidina Abdullah Kemudian Kemudian Karena Sampai Hanya Sampai Abdullah Bin Ruaha Rasulullah Menunjuk Maka Kaum Muslimin Sepakat Memilih Saidina Khalid Bin Walid Wa Waidh Fa'al Nabi Sallallahu 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 Penunjukkan Rasulullah Sallallahu 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 Ketiga Orang Itu Filih Marati Dalam Kepemimpinan Jazah Mithluhu Filsilapan Maka Boleh Kekholifahan Juga Di Perumpamaan Disamakan Seperti Penunjukannya Rasulullah Terhadap Pemimpin Pemimpin Perang Atau Pasukan Pasukan Perang Atau Jenderal Jenderal Perang Fa'inti Maka Kepilayat Yang mengatakan Hia Akdul Akdul Wilayatin Itu Adalah Akad Pengangkatan Kekuasaan Ala Sifatin Wasyarti Berdasarkan Sifat Dan Syarat Alwilayatu Padahal Kekuasaan Itu Layak Keku Akduha Pengangkatan Itu Tidak Berhenti Ala Syuruti Wasyifati Berdasarkan Syarat Dan Sifat Itu Ada yang mengatakan Seperti itu Kila Hazam Maka Jawab Hazam Minal Masyari Al-amma Jadi Pergantuan Pengertian Pemimpin Perang Yang dilakukan oleh Rasulullah Itu Termasuk dari Kemaslahatan Yang Luas Yang umum Hukumnya itu Mencakup Terhadap Hukum-hukum Pengangkatan Yang Khusus Jadi Bukan Hanya Sebagai Simbol Untuk Pengangkatan Pemimpin Perang Atau Jenderal Perang Tapi Untuk Kesemua Pergantian Baik itu Pemimpin Perang Maupun Pemimpin Suatu Negara Atau Keholifan Fakod Amilah Bidzadika Fidda Ulatain Fakod Amilah Maka Telah Melaksanakan Bidzadika Dengan Terhadap Demikian itu Seperti Istaglava Rasulullah Meminta Ganti Rasulullah Fidda Ulatin Dalam Dua Keemiran Malam Yungkir Yang Tidak Ada Seorang Pun Memungkir Nyalahi Terhadap Keputusan Itu Ahadun Salah Seorang Pun Min Walamail Asri Dari Ulama Ulama Pada Pada Masa Itu Jadi Lari Sini Omila Aja Fakod Omila Telah Dilaksanakan Pada Dua Kedaulatan Dan Pada Saat Itu Ulama Pun Tidak Ada Yang Memungkirinya Tidak Ada Yang Mencegahnya Tidak Ada Yang Melarap Siapa Yang Kedaulatan Itu Daulah Itu Daulah Umayyah Hada Sulaiman Ibn Abdillah Abdil Malik Yaitu Daulah Pada Saat Kolifah Sulaiman Bin Abdil Malik Ahidah Ila Umar Rab Ibn Abdil Azizi Yang Mengangkat Atau Mengangkat Putra Mahkota Sayyidina Sulaiman Bin Abdil Malik Ini Kepada Sayyidina Umar Bin Abdil Aziz Kemudian Setelah Umar Bin Abdil Aziz Adalah Kepada Yazid Bin Abdil Malik Yaitu Putra Dari Abdil Malik Putra Dari Sulaiman Eh Saudara Dari Sulaiman Wala'illam Yakun Sulaiman Hud Jatan Maka Jika Raja Kholifah Sulaiman Itu Saat Itu Tidak Punya Hudja Faiq Ror Ruman Aswar Ruhu Min Ulama Ittabi'in Maka Pengakuan Ulama Ulama Yang Ada Pada Saat Itu Min Ulama Ittabi'in Dari Ulama Ulama Ittabi'in Wa Malla Yakhufuna Min Al-Hakki Dan Orang-orang Yang Laum Atala'im Dan Orang-orang Yang Tidak Punya Rasa Takut Dalam Kebenaran Tahu Matala'im Terhadap Celaan Orang-orang Yang Suka Mencela Wal Hujjatu Itu Adalah Hujjah Jadi Ketika Kholifah Sulaiman Itu Tidak Punya Hunjah Tapi Pengakuan Para Ulama Tabi'in Atau Orang-orang Mumin Yang Tidak Punya Rasa Takut Terhadap Celaan Orang Yang Lawannya Kafir Kafir Dan Itu Adalah Termasuk Hujjah Jadi Penetapan Ulama Pun Termasuk Hujjah Ini Yang Pertama Jadi Kholifah Sulaiman Bin Abdul Malik Wa Qadratabah Ar-Rashidu Dan Sungguh Telah Mengurutkan Pengganti Kholifahan Ar-Rashidu Kholifah Ar-Rashid Radiyallahu 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 Anak Anak-anaknya Jadi Anak-anaknya Saidina Harun Ar-Rashid Fil Amin Terhadap Putranya Yaitu Yang Bernama Amin Sumal Makmun Sumal Mutaman Kemudian Yang Ketiga Dalam Utama An Musawaratin An Musawaratiman Aswarahu Berdasarkan Musawaratnya Ulama-ulama Yang Ada Pada Zaman Itu Min Futola Il-ulamai Dari Pembesar-pembesar Ulama Ulama Khos Kalau Bahasa NU Yang Pertama Daulah Pada Masa Khalifah Sulaiman Yang Kemudian Yang Kedua Adalah Pada Masa Harun Ar-Rashid Yang Menunjuk Pengganti-penggantinya Yang Setelah Tertip Maka Apabila Khalifah Itu Mengangkat Putra Mahkota Atau Memberikan Mandat kepada Tiga Orang Kemudian Mengurutkan Khalifah Ini Terhadap Khalifah Hanya Fihim Pada Tiga Orang Wamata Kemudian Meninggal Khalifah Salah Satu Ahyau Sedangkan Ketiga Orang Itu Penggantinya Masih Hidup Maka Keberadaan Khalifah Itu Bada Mautihi Setelah Meninggalnya Khalifah Lila Awali Itu Bagi Yang Pertama Ditunjuk Walau Matal Awalu Fi Hayat Khalifah Maka Apabila Yang Pertama Ini Meninggal Ketika Khalifah Masih Hidup Kanatil Khilafat Ba'dahu Lisan Maka Kekhalifahan Itu Diberikan Kepada Yang Kedua Setelah Meninggalnya Khalifah Karena Yang Awal Sudah Meninggal Ketika Khalifah Masih Itu Walau Matal Awalu Wasani Fi Hayat Khalifah Dan Jika Yang Pertama Dan Yang Kedua Itu Meninggal Dunia Fihayat Khalifah Ketika Khalifah Masih Hidup Falkilafat Ba'dahu Lisan Lisan Maka Kekhalifahan Setelah Wafatnya Khalifah Adalah Bagian Nomor Tiga Karena Sesungguhnya Penggantian Itu Kod Istakor Telah Tetap Likul Liwahidin Bagi Setiap Orang Minas Salasati Dari Yang Tiga Bilah Di Dengan Pengangkatannya Kepada Mereka Istakor Apa Yang telah Ininya Yang Tetapnya Hukmul Khilafati Hukmul Khilafati Hukum Kekhalifahan Ba'dahu Setelah Khalifah Yang Menunjuknya Jadi Harus Runtut Atau Berurutan Dari Satu Dua Tiga Ketika Satu Meninggal Dan Khalifah Masih ada Digantikan Oleh yang Dua Yang Dua Meninggal Digantikan Oleh yang Tiga Walau Matal Khalifah Dan Dan Jika Khalifah Itu Meninggal Dunia Dan Ketiga Orang Dari Yang Diberi Mandat Oleh Khalifah Itu Masih Hidup Dan Khalifah Itu Apa Namanya Mekani Dipegang Pegang Atau Diserahkan Hilal Awali Kepada Yang Pertama Minhum Dari Yang Tiga Jadi Kalau Khalifah Meninggal Kemudian Yang Ketiga Ini Masih Ada Maka Khalifah Itu Secara Otomatis Diberikan Kepada Yang Pertama Faroda Ayyah Hadabi Hilal Gairit Nain Maka Apabila Yang Awal Ini Menginginkan Mengangkat Atau Memberi Mandat Dengan Khalifah Itu Hilal Gairit Nain Kepada Selain Yang Dua Mim Dari Orang Yang Telah Milihnya Khalifah Terdahulunya Bagi Kekholifahan Faminal Furuhai Man Manahu Mindalika Maka Sebagian Dari Ahli Fikir Itu Ada Yang Menolak Mindalika Terhadap Keputusan Mengganti Dari Kedua Orang Yang Ditunjuk Oleh Khalifah Yang Pertama Hamlan Ala Muktador Tertibi Berdasarkan Tertibnya Illa Ayas Tan Zila Anha Mustahid Kon Tawa Kecuali Kecuali Minta Turun Anha Dari Kekholifahan Mustahid Orang Orang Yang Berhak Menempati Sebagai Khalifah Jadi Kecuali Kedua Orang Itu Minta Mundur Dari Pencalonan Menjadi Khalifah Atau Pengganti Dari Khalifah Yang Tauan Karena Nurut Jadi Tidak Boleh Mengangkat Kedua Selain Dari Orang Itu Kecuali Yang Dua Ini Minta Mengundurkan Dari Terpilihnya Nanti Menjadi Khalifah Setelah Yang Pertama Itu Meninggal Karena Ini Masih Panjang Pembahasannya Satu Pasal Ini Mungkin Sampai Ini Dulu Aja Dilanjutkan Insyaallah Haris Asa Wallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surgo Is